Dedeh TV KPM Memikat kumbang lalu Bunga matahari sangat cantik Di halaman rumahku Darilah pagi hingga ke petang Tak jemukku memandang Bunga matahari sangat cantik Kembang di waktu pagi Daun yang hijau, bunga yang kuning Memikat kumbang lalu Bunga matahari sangat cantik Di halaman rumahku Darilah pagi hingga ke petang Tak jemukku memandang Bunga matahari sangat cantik Bunga matahari sangat cantik Di halaman rumahku Siapakah gerangan pemilik suari ini Sungguh merdu didengari Maaf, tumpang saya ingin bertanya Cik bungakah bunga matahari itu? Iyakah? 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 Oh, dia tanya saya balik Baik, Assalamualaikum Hai semua Anda sudah menonton Mahe di Dedeh TV KPM Di mana hari ini kami bawakan Taman Bunga Buat anda semua kerana hari ini Kita ingin sama-sama belajar Untuk murid-murid praskolah Iaitu di Taman Bunga Bersama-sama dengan saya Syamira Nazir pada hari ini Cikgu kita, Cikgu Zuriana Ya, saya Assalamualaikum Cikgu Apa khabar? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cantiknya Taman Bunga Cikgu Cantik kan? Cantik Baik, Cikgu Zuriana Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Nak belajar tentang bunga bersama-sama dengan Cikgu Saya ingin persilahkan Cikgu Untuk sanitasi tangan terlebih dahulu Silakan Cikgu Baik, Terima kasih Sama-sama Dan juga saya Baik, Cikgu, Cikgu Tadi kan Cikgu saya nampak Cikgu siram-siram lah pokok dekat depan tu Cikgu Saya nak tanya Cikgu Kenapa kita kena siram pokok bunga? Kenapa Cikgu siram pokok bunga tu? Haa, Lira nak tahu Bunga-bunga ni perlukan air untuk dia hidup Jadi apabila kita menyiramkan pokok bunga Bunga kita segar, cantik Jadi, dia dapat mengindahkan lagi suasana Oh, macam itulah kepentingan Kenapa kita nak siram pokok bunga Betul, macam kita kena makan Oh, kita pun kena minum air kan Cikgu Ya, betul Pokok pun sama Baik, saya tanya kepada Cikgu juga Apa objektif untuk kelas kita pada hari ini Cikgu Tentang bunga Apakah objektif Cikgu? Silakan Ok, baiklah Hari ini kita akan belajar tentang bunga Di mana kita akan pelajari nama-nama bunga Warna-warna bunga Dan juga kegunaan bunga-bunga ini Baik, itu dia Saya tahu banyak bunga Adakah bunga kegemaran Cikgu dekat sini agak-agaknya? Ada Ada Saya tahu bunga apa? Apa dia? Sudah semestinya bunga matahari Bunga matahari sangat cantik Sangat cantik Warnanya pun sangat terang kan? Ya, betul Sangat besar Macam baju Mira Betul Macam baju saya Cikgu, selain daripada kita nak belajar tentang bunga Cikgu Kita pun nak tahu juga kan kepentingan-kepentingan bunga Betul Bunga pun memberi kepentingan juga kepada kita Dan juga manfaat kan Cikgu? Betul Banyak manfaatnya yang kita akan pelajari nanti Wah, menarik itu Ok, pasal bunga kita dah tahu Kepentingan bunga kita dah tahu Lepas ni kita pun akan ada satu aktiviti yang menarik juga Yang Cikgu Zuriana akan tunjukkan kepada saya dan semua murid-murid dekat rumah Betul Kita nak buat sedikit kraft tangan kan Cikgu? Ya, tak sabar kan Mira? Kraft tangannya apa tu? Kraft tangan apa ya? Pasal bunga? Bunga ada kraft tangankah? Ada Banyak kraft tangannya Tapi kita buat satu je hari ni Kita buat satu saja Baik Kalau macam tu Cikgu kita berhenti berehat seketika Biarkan adik-adik kita bersiap sedia di rumah Kita kembali selepas ini jangan ke mana-mana Wah, cantiknya lah pokok-pokok bunga dekat taman bunga Cikgu ni Bunga orchid yang saya pegang ni warnanya cantik Nampak segar kan Cikgu? Cantik, suka tak Mira? Ah, suka Cikgu pun bilik-bilik bunga juga tu saya tengok kat situ Ya, kita kena pastikan bunga ni segar dan juga kita perlu jaga dia cabutkan kalau ada rumput Oh kenapa Cikgu? Supaya dia dapat hidup di dalam pasu bunga ni tanpa gangguan daripada perumah-perumah yang lain Perumah-perumah yang lain? Ya, jadi dia segar lah Bunga kita boleh jadi cantik dan kita pun kena tengok ada serangga ke tak Hmm, sayang bunga saya ni Kena belik selalu kena tengok kan Kalau ada serangga kita pun ada anti serangga punya racun kan Cikgu supaya bunga kita kekal terjaga Haa, dekat Mira tu bunga ok Yang ni bunga apa Mira? Warna merah ni Cikgu, kalau warna merah macam ni mesti bunga ros Betul Ataupun putih tu Haa, kalau putih ni sama juga rasanya Cikgu, betul tak Cikgu? Ya betul Sebenarnya ada banyak lagi nama-nama bunga Oh ya ke Cikgu? Oh nak belajar tak? Nak Cikgu, jom Cikgu Jom, kita tengok lagi apa lagi nama bunga yang kita ada Haa, jom Kita dah tahu ada bunga mawak, ada bunga matahari, orkid Lagi kita ada bunga apa lagi Cikgu? Ok Mira, sebelum kita perkenalkan tentang bunga ni namanya Kita bagi adik-adik kita di rumah, murid-murid untuk melihat ejaan bunga dulu Ok Ok, bunga di eja sebagai? B-U-B-U-N-G-A-N-G-A Bunga Bagus Markah penuh Mira Markah penuh, 10 markah untuk saya Haa, baik Ok, bunga apa kat ini? Ini bunga... Bunga ni besar Cikgu Hmm Tak silap saya, nama dia ialah bunga pakma Betul Ini adalah bunga pakma, apa nama lain dia? Hmm, nama lain dia saya tahu Bunga rafelisia Ya betul Cuba Mira cari dekat atas ni ejaan bunga pakma Saya syarik Cikgu ya Ya Bunga pakma Kalau pakma ejaan dia mesti bermula dengan huruf P kan Cikgu? Ya bunyinya Pah 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 Hmm Betul ke Cikgu yang saya pilih ni Cikgu? Mula dari P tak? Mula daripada huruf P Betul Ejaan betul tak? P-A-K-P-A-M-A-M-A Pakma Betul Wah Pandailah Mira Okay, saya tampal di situ Cikgu ya Okay Mira tampal kan? Bunga pakma Wah ini dia punya nama lain bagi bunga rafelisia Cikgu Hmm hmm Okay, baik Itu bunga pakma Bunga seterusnya Cikgu? Bunga seterusnya Saya nak buat teka teki dulu Okay silakan Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga kebangsaan Malaysia Hmm Sebagai seorang rakyat Malaysia Adik adik agak agak apa bunga kebangsaan Malaysia Cikgu dia berwarna merah ada Ya betul Ada juga berwarna kuning dan jingga Betul Saya cuba jawab Cikgu Ya Bunga raya Pandailah Mira Saya boleh bagi hadiah lah lepas ni Okay Bunga raya Seperti yang Mira cakap tadi Dia mempunyai warna yang pelbagai Jadi dekat sini saya tunjukkan dua je lah Sebab tak muat dah Saya nak tampal nanti adik adik dekat rumah Murid-murid kita tak nampak pula kan? Betul Jadi di sini adalah bunga raya Bunga raya ini mempunyai dua warna dekat sini Tapi dia ada bunganya ada banyak lagi warna Bukan terhad kepada dua ini sahaja Jadi murid-murid di rumah Kalau lihat dekat sini Cikgu dah tampalkan warna kuning dan juga warna Merah Merah Kalau kita jalan Kita akan jumpa pokok bunga raya Yang ada pelbagai warna lagi Betul Sepertinya ada warna putih Betul Banyak lagi bunga raya Warna merah jambu Cantik Okay Bunga raya ni kan Cikgu Dia mempunyai lima kelopak kan Cikgu Betul Wah Kita pernah belajar ni Pasal bunga raya ni dulu Ingat tak adik adik Ingat tak adik adik Kita pernah belajar dulu Ingat tak Cikgu tu pakai bunga yang besar Cantik sangat Ya Baik Saya cari ejaan bunga raya Cikgu ya Ya Bunga raya Kalau bunga raya Ejaannya bermula dengan huruf apa ya Cikgu Rr Apa yang bunyi? Rr 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 Macam rr Apa bunyi rr Kalau rr macam tu Mesti huruf R Betul R R Okay Kalau R Betul tak Cikgu yang saya pilih ni? Betul tak huruf dia Mira? Okay R-A-R-A-Y-A-R-A-Y-A-R-A-Y-A Bagus Mira Okay Tepat sekali Boleh tampalkan Okay saya tampal Cikgu ya Lepas ni kita planning lah Kita pergi belanja-belanja makan Mira ni Wah best ya Dapat hadiah dari Cikgu Okay Baik kita dah selesai Bunga yang kedua Iaitu bunga raya Ada berapa banyak lagi bunga ni nak tunjuk dekat Mira tau? Tengok ada banyak Cikgu Kita kan dekat Taman Bunga Kita dekat Taman Bunga Banyak ni bunga ni Nampak tak tadi Awal-awal tadi Yang pakai bunga besar tu Haa bunga apakah ini? Bunga ni dia berwarna kuning sama dengan pakaian saya Cikgu Sama betul Hmm Bunga ni Kalau warna kuning Sama lah macam kalau kita tengok matahari kan Cikgu Teram dan cantik kan? Haa Okay Kalau macam tu surat semestinya nama dia ialah Bunga-bunga matahari Ya saya suka betul suara Mira Sedap betul Bolehlah Mira mencari ejaan dia yang sebenar Okay matahari Kalau matahari pula Cikgu ejaannya Hmmmm Hmmmm Okay hmmmm Kalau hmm macam tu Mesti bermula daripada huruf M Betul Betul tak itu? Betul tak Cikgu? Haa Jom kita eja sama-sama Okay M – A – Ma Betul T – A – T T – H – H – H – H Arairi Matahari Ya betul, baiklah Mira Mari kita tampalkan dekat sini Baik, saya tampalkan di sini cikgu Cikgu bantu saya Terima kasih cikgu Bunga matahari Bunga matahari, betul Cikgu, saya suka bunga matahari Kenapa suka pula tu Sebab sebenarnya Bunga matahari ni kan cikgu Boleh menghasilkan kuaci Pandai Mira Saya tak payah ajar Mira dah cakap dulu Baiklah Mira Oleh kerana Mira dah Pecahkan rahsia saya Saya nak Mira cari kuaci dekat mana Alamak, saya tahu sampai situ Cikgu boleh menghasilkan kuaci Di mana gambar dia Ada gambar cikgu Di situ ke saya cari gambar Cari gambar kuaci Nanti kita nak tampalkan dekat sini Macam yang kakak Mira cakap tadi Bunga matahari dapat Menghasilkan kuaci Kuaci ya cikgu Mana kuaci Mira Kuaci, kuaci Kuaci tu apa cikgu Sejenis makanan Sejenis makanan Yang kita boleh kunyah-kunyah tu ya Ya Bila kita tengok TV tu Petang-petang kan Okey Kita kunyah-kunyah Saya cuba cikgu Inilah cikgu kuaci tu Betul Tepat sekali Tahniah buat kak Mira Okey baik Kalau di bahagian bunga ni cikgu Kuaci ni di mana Di tengah-tengah ke cikgu Betul dia di tengah-tengah Bunga matahari ni adalah merupakan bunga yang besar Dan bunga ini Mempunyai Bijan dekat tengah-tengah ni Di mana ianya boleh dibuat Kuaci Dia akan dikeringkan dan Lepas tu dia akan dipasarkan sebagai kuaci Baik Kalau bunga matahari pula cikgu dia sama ke Macam bunga raya tadi ada pelbagai warna Kalau bunga matahari dia berwarna kuning Biasanya kita jumpa warnanya kuning Baik Bunganya pun ada satu yang besar kan cikgu Ya betul Bunga matahari ni adalah bunga yang sangat istimewa Kerana Dia mempunyai satu bunga sahaja pada satu pokok Oh iya ke? Ya Wah macam tu baru saya tahu Mira tahu tak kenapa nama dia bunga matahari? Kenapa cikgu? Kerana pergerakan bunga matahari ni adalah mengikut pergerakan matahari Oh Dia akan menghadap matahari Kalau matahari kesan eh Dia pun bergeraklah kesini Wah fakta yang sangat menarik tentang bunga matahari Baik Baik kita dah selesai bunga matahari Kita nak pergi tengok pula bunga yang seterusnya Bunga yang cikgu tanam tadi Apa ni? Warna merah Kalau bunga ni boleh cikgu bantu saya Bunga ni ada dekat depan tadi yang saya tanam tu Tadi ada dua warna Okey Tapi saya ambil satu sahaja untuk letak dekat sini iaitu warna merah Bunga ni namanya bunga ros Bunga ros? Ya Cuba Mira cari bunga ros Okey saya cari cikgu Saya cari bunga ros Okey di sini bunga ros Pendek je nama dia kan? R-O-S Ros Jadi Mira tampalkan dekat sini dulu Saya tampal di sini cikgu bunga ros Cikgu Okey Bunga ros ni tajam ke dia punya batang dia cikgu? Betul Dekat batang dia ada duri yang tajam Jadi duri yang tajam ni dia untuk melindungi bunga ros Okey bunga ros boleh buat apa Mira? Bunga ros boleh buat Bunga ros boleh buat Pewangi cikgu? Cuba cari dekat mana Pewangi, pewangi, pewangi Pewangi di sini Betul Pandai Mira Jadi boleh lekatkan Mira Okey Saya lekatkan Sini Ialah Pewangi Macam Mira pun pakai pewangi ros lah Baunya wangi betul Oh ya ke? Alamak cikgu je Harum wangi Cikgu malulah saya Okey Mira yang ini bunga yang Spesial sikit Mira Apakah namanya? Kali ni cikgu kena bantu saya Saya tak tahulah cikgu ni bunga apa cikgu Bentuk dia unik ni Bentuknya unik Mira Dan dia merupakan bunga yang boleh dijadikan bahan makanan Namanya ialah bunga rozel Bunga rozel? Betul Bunga rozel Bunga yang biasa kita gunakan untuk membuat sirap rozel Oh macam itu Dan sekarang pun kita dah buat jam Cuba cari dia punya ejaan Mira Bunga rozel Tadi ro sekarang bunga rozel Urufnya sama tu Urufnya sama Saya tengok warnanya pun merah cikgu Menarik kan? Okey kalau macam tu Adakah ini ejaan yang betul cikgu? Ya betul Rozel R O S E L L E Betul Rozel Okey Saya tampalkan cikgu Rozel Okey Tadi saya ceritakan kepada Mira Dia boleh kita buat air Sirap rozel dan juga jenis jam Cuba cari gambarnya dekat mana Okey Kita tunjuk kepada murid-murid Air sirap Air sirap Selalu air sirap ni berwarna merah lah Ya Okey Kain ni bukan warna merah Ini yang berwarna merah cikgu Haa tampalkan Mira Aindai Mira Air sirap rozel Dan juga jam Jam Okey saya cari jam 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 ada di sini Betul Tampalkan Mira Saya tampalkan juga Jam Baik Dan kita ada beberapa jenis bunga Yang kita boleh jadikan air dan makanan Contohnya Bunga ini Bunga apakah ini Mira? Bunga buruan putih ni Ini bunga apa cikgu? Boleh cikgu bantu saya? Ini bunga krisantimum Krisantimum? Ya Saya pun ada bawa dekat sini Wah Mira tengok Ini bunga krisantimum Wah Warna dia cikgu tapi dalam gambar berwarna putih Tapi bila tengok di sini Warnanya kuning macam baju Mira cikgu Ya dia ada warna kuning dan juga warna putih Dan ini adalah sebenarnya pan asal dia warna putih Dan dikeringkan dia jadi warna kuning sikit Oh begitu sebab dah kering lah Dah kering betul Okey Bunga krisantimum Cari ejen Adi Mira Krisantimum Macam mana nak ejen ni kawan-kawan Macam susah je Dia mula daripada ke Ke Kalau ke Mestilah K Ya pandai Kalau K Saya tahu Ini cikgu Itu ke Macam pendek sangat je Kita sebut krisantimum Ada empat tu Krisantimum Itu ada macam dua je Okey salam baik-baik Saya tukar cikgu Baik Kalau ini betul tak cikgu Ya betul Itulah dia Bunga krisantimum Baik Boleh cikgu tu nak ejenkan untuk saya Sebab panjang lah cikgu Okey ejennya Yang pertama K-R-I 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 S-A-N San T-I Ter M-U-M Mum Krisantimum Krisantimum Boleh lekatkan Saya lekatkan di sini Krisantimum Krisantimum juga Kita boleh buat air Okey mana dia Air saya tahu Kalau dah krisantimum ni Sudah semestinya Air teh Ya Tampakkan Air teh krisantimum Okey seterusnya Kita nak makan pula Dah minum tadi Mira Lapar pula Okey Ini tadi Bunga yang Mira tanya tu Okey Bunga ni ialah Bunga telang namanya Bunga telang Ini bunga telang Wah cantiknya Bunga telang ni Berwarna birulah cikgu Ya asalnya dia macam ni Bila dah kering Dia jadi kuncup macam tu Wah okey Baik Bunga telang Telang Cari ejen dia Mira Telang bermula daripada huruf Teh Teh ialah ti Ti betul Okey Tampakkan Bunga telang Ini ejen dia cikgu Betul T i ter T i ter L a n g Lang L a n g Lang Telang Betul tampak Mira Baik kita tampak Lepas Okey kita nak makan lah Mira Ada makanan apa tu ya Okey Kalau bunga telang ni cikgu Bunga ni berwarna biru Makanan yang berwarna biru Nasi yang berwarna biru Haa Nasi berwarna biru Makanan berwarna biru Warna biru Lapa kan Saya tahu Ini sangat terkenal di pantai timur cikgu Haa pandai Terutama sekali di kota baru katan Haa dah keluar bunyinya Mira Haa iaitu bunga iaitu Nasi kerambu Ia betul Tampak kan Lapor pulak saya dah jadikan Mira Okey Mungkin nak kawan-kawan di rumah nak tengok Bagaimana nasi yang berwarna biru ni Beginilah rupanya Iaitu Nasi kerabu Di mana nasi ni berwarna biru Kerana dibuat daripada bunga telang cikgu Betul Haa macam tu Okey Buatan asli untuk nasi kerabu ni Ialah menggunakan bunga telang Warna birunya Okey Haa baik Jadi dekat sini adalah Antara bahan Yang kita boleh gunakan Di dalam bunga telang Okey Di dalam pembuatan bunga kerabu Nasi kerabu Jadi Ini adalah bunga Yang kita gunakan Untuk membuat nasi kerabu Salah satunya Ini pun buat nasi kerabu juga cikgu Ini pun bahan Yang akan kita jadikan Yang akan kita jadikan di dalam nasi kerabu tu Baik Jadi ini adalah bunga kantan Kantan Okey Kantan bermula daripada huruf K cikgu Betul Ejaannya Saya ejak ke cikgu je? Cuba mirah eja Baik K-A-N Kan Betul T-A-N Tan Betul Sangat betul Baik Saya tampalkan di sini bunga kantan Dan Okey Dan Saya dah tak sediakan apa-apa lagi dekat sini Sebab Kita akan saksikan Video Penggunaan Bunga-bunga yang dijadikan makanan ni Baik Dan kita akan tengok bunga kantan ni macam mana dia buat Boleh Kalau macam cikgu Kita tengok kemudian Kerana kita berhenti berehat seketika cikgu Saya nak cari air roze sekejap Jangan ke rumah mana Kembali selepas sini Hai Nama saya Ifa Safiya Resepi masakan kita pada hari ini Berasaskan Bunga-bungaan Ini Bunga kantan Ini Bunga telang Ini Bunga kresentimum Dan ini Bunga rozet Bunga-bungaan ini Kita akan rendam Ini adalah hasil rendam Bunga-bunga kresentimum Bunga kresentimum Bunga rozet Dan Bunga telang Sekarang Kita akan tapis Bunga telang Masukkan Air bunga telang ni Yang berwarna biru Kedalam Periuk nasi Baiklah Sekarang Kita nak masak Air bunga rozet Masukkan Masukkan Bunga rozet Di dalam Penapis Sekarang Kita akan masak Air bunga kresentimum Masukkan ke dalam Penapis Dan Kita akan masak Kita akan masak Dua kata ini Kita potong halus Untuk dijadikan Bahan Untuk nasi kerau Bunga 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 Dedeh Dedeh TV KPM Dedeh TV KPM KPM Dedeh TV KPM Baiklah kembali kita di Mahir Dedeh TV KPM Di mana hari ini Kita belajar bagi mata pelajaran Murid-murid prasekolah Di Taman Bunga Sebelum kita berhenti berehat tadi Cikgu dah menerangkan antara Kegunaan-kegunaan bunga Ada banyak kegunaannya Kita telah belajar Mengeja Melabelkan bunga Dan kita pun dah saksikan video Tentang penghasilan Air Rozzel Air Cris Sentimum Dan juga nasi kerabu Sekarang ini bersama dengan Mira lagi sekali Cikgu Kita di segmen yang ketiga Ya Di segmen ketiga ini Kita nak buat aktiviti lain sikit lah Cikgu Aktiviti apa itu Cikgu Tadi masa awal-awal Mira nampak tak Orang yang pakai Bunga matahari itu 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 bukan orang biasa Cikgu Dia adalah pemilik Kepada Taman Bunga kita ni Ya Sebenarnya Jadi Saya rasa Murid-murid di rumah Mesti rasa macam Eh seronoknya Apa yang dia pakai dekat kepala tu Jadi hari ini Kita nak cuba menghasilkan Skaf bunga matahari Versi Untuk kanak-kanak prasekolah Wah Menariknya Nak buat skaf lah Cikgu Macam dekat atas kepala kita ni Betul Okey Jadi Barang-barang yang kita perlukan ialah Kita perlukan gunting Jadi adik-adik di rumah Perlu minta bantuan daripada ibu bapa Untuk mengendalikan gunting Gam Dan juga Double sided tape Okey boleh Cikgu tunjuk lama sikit di kamera Double sided tape Okey Kita ada gam Ada gam juga Okey Dan Kita ada Gunting Gunting Betul Selain daripada tu Kita juga perlu Gunakan Eva foam Dan ini Warna hijau Dan juga Warna Kuning Kuning Warna kuning Okey Dan juga Kita ada Eva foam Warna orange Okey Ini bukan kertas Airfoam biasa kan Cikgu Bukan Ini adalah Kertas Eva foam Di mana ia boleh dibeli di kedai buku Wah Dan Bahan utama dia ialah Skaf Cekat rambut Jadi cekat rambut ini adalah Merupakan Bahan utama Yang diperlukan untuk membuat skaf bunga matahari Wah Baik Ini peratannya Saya dah siap sedia semua Murid-murid pun ada juga Betul Kalau mana yang mungkin tiada barang-barangnya Cikgu Tak apa Mereka boleh ambil nota terlebih dahulu Nanti kita cari sama-sama Ya kawan-kawan Okey Cikgu Tadi Cikgu kata kena ada cekat rambut Saya dah ada cekat rambut saya ni Ya Tapi kan Cikgu kalau saya pakai yang Lama boleh tak Cikgu Boleh Kita boleh recycle Guna simula Cekat rambut yang lama tu Kita boleh jadikan dia cekat matahari Baik Okey Cikgu jom kita lakukan aktiviti kita Okey baik Kertas Evafoam ini Kita perlu lipat kepada tiga Okey jadi kita lipat kepada tiga Baik Dan kita potong Okey Cikgu gunting terlebih dahulu Baik gunting Apabila sudah lipat kepada tiga bahagian Ya jadi apabila kita dah lipat tiga bahagian Dia akan jadi bahagian yang kecil Seperti ini Okey Cikgu boleh juga ke tengah sedikit Untuk Cikgu tunjukkan dengan lebih jelas Okey jadi Keratan ini kita perlukan tujuh keping Tujuh keping Ya tujuh keping Kemudian kita lipatkan menjadi dua Seperti ini Lipat dua Dan kita nak potong Okey Jadi kita terus potong Potong Bentukkan macam kelopak Haa Bentukkan macam kelopak di mana Hujungnya tajam Okey Haa Jangan buat sepah ya murid-murid Masukkan dalam bakul Betul Kesian mak dekat rumah nanti Okey Jadi macam ni ya Kelopak kan Mirah Macam bunga Macam bentuk daun pun ada juga Cikgu Betul Jadi Bentuk yang ini kita akan potong bawahnya pula Okey Cikgu akan potong di sebelah bawah Saya akan potong Sebelah bawah dia bentuk Segitiga Segitiga Okey Jadi dia akan jadi Seperti ini Okey Kenapa nak buat macam ni Kerana saya nak buat dia jadi bentuk Kelopak Di mana saya akan Lipatkan Macam ni Oh lipat silang Cikgu Haa Ni Jadi telinga rampit boleh Haa Telinga anap pun boleh ni Okey Haa jadi dia jadi macam ni Bagaimana nak gamkan dia Haa Saya akan gunakan Dabur saya dektip ni tadi Okey Jadi Kita akan tampalkan Dan dia akan jadi seperti Kelopak ini Melekat Bila dah lekat tu Mirah Cekat kita ni Kita akan tampalkan Double sided tape Dan Semua kelopak ni Kita tampalkan Okey Haa kita tampal daripada atas dulu Baik Okey Kita tampalkan Kesemuanya Okey Saya pun nak buat jugalah Tengok cikgu buat Cikgu boleh saya pinjam gunting cikgu Boleh Oh Mirah Oh Mirah tak boleh Haa terima kasih Ini adik-adik gunting ini adalah peralatan yang tajam Oleh sebab itu Kena sentiasa berhati-hati Kalau murid prasekolah Mungkin mereka gunakan gunting yang lebih kecil lah kan cikgu Betul Mirah Dan tangan mereka kecil Ya betul Okey Eh Tadi cikgu ajar gunting Haa nampak tak fokus macam mana cikgu Maafkan saya cikgu Okey Kita lipat dua Mirah Lipat dua Lipat dua Kemudian Kita ambil gunting Kita potong Seperti kelopak Potong seperti kelopak bunga Begini cikgu eh Tapi hujungnya kita mesti potong daripada Sini sikit Mirah Sini cikgu Haa tengah dia Haa tengah dia Haa jadi kita potong tengahnya terus naik atas Macam begini Begini cikgu eh Macam ni Macam ni Mirah Macam ni Okey Okey potong terus ke hujung sana Terus ke hujung Haa Terus buat muncung-muncung tu Okey Baik Selesai Haa Okey lepas tu yang bawah ni nanti kita potong jadi segi tiga macam ni Mirah Bawah ni cikgu eh Haa segi tiga Baik di bahagian bawah kita gunting segi tiga Okey baik Baik Jadi dah siap tu Mirah Sambungkan Lekatkan Double sided tape Hmm Dekat satu bahagian Kemudian Kita akan Sambungkan dia Macam ni Mirah Okey Baik Haa pelan-pelan macam ni Jadi Telinga Rabbit Okay Lepas tu Haa macam ni Saya dah tampalkan Telinga rabbit saya Jadilah Dan Kita buka dia Untuk menampalkan Bahagian segi tiga tadi Haa Dia senang je Kalau dekat rumah Ibu atau ayah ada glue gun Haa Baik guna yang tu Lebih muda Kuat sikit Lebih kuat dan cepat Tapi Itu panas cikgu kalau kena sakit Haa Itu sebab kena minta tolong Ibu bapa Okey Cikgu selain daripada kraft bunga matahari yang kita hasilkan ni kan cikgu Apa aktiviti lain yang murid-murid pun boleh hasilkan juga dengan menggunakan peralatan ini ataupun peralatan lain bahan-bahan lain Baiklah Haa Untuk kraft bagi bunga-bungaan ni kita boleh je buat origami Haa Ataupun kita boleh menggunakan kertas untuk buat hiasan bunga-bungaan yang kita boleh buat hiasan meja Ataupun kita boleh buat sahaja bingkai kertas dan juga kad ada banyak sangat Haa Sebab bunga ini biasanya digunakan sebagai hadiah Betul Haa Hadiah untuk hari ibu Haa Macam-macam lah kan Hari keistimewaan Haa Jadi bunga-bunga ni adalah merupakan ikon yang untuk kecantikan lah Haa 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 Cantik kan Haa 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 Macam mana cara cikgu tampal? Okey. Tadi saya dah tunjukkan. Saya ambil double side tape tadi. Okey. Dan saya akan tampalkan dekat depan dia ni. Boleh cikgu angkat sikit di kamera tunjuk. Baik. Kita tampalkan double side tape dekat sini. Okey. Macam ni tadi. Okey. Kita tampalkan double side tape dekat sini. Dia melekat ni. Kita ambil segitiga yang kita dah buat daripada kertas tadi. Dan kita tampalkan. Dia melekat macam tu. Okey. Itu caranya. Ya betul. Okey. Kalau macam tu cikgu. Saya nak pakai lah yang dah siap tu. Boleh Bira. Saya nak cuba. Muat tak dengan kepala saya ni. Saya cuba cikgu ya. Saya tanggalkan. Tanggalkan. Mahkota bunga. Mahkota bunga saya. Tapi sayang lah pula dah tanggal. Tak apa. Cikgu saya pakai dua-dua lah cikgu. Cuba Bira. Saya cuba ya. Okey. Wah. Ini saya punya. Cikgu pun pakai lah juga cikgu punya. Saya punya yang besar tadi. Mirah. Oh ya ke. Okey kalau macam tu cikgu pakai. Dua-dua boleh. Cikgu nak pakai yang mana-mana pun boleh. Okey. Cikgu pakai yang ni pun boleh juga cikgu. Sama-sama kita. Jadi bunga matahari. Okey. Tak apa. Bunga matahari ni kita belum siapkan lagi. Dia baru ada dua petals je. Tak apa. Boleh cikgu. Kita boleh pakai je. Wah. Wah. Macam mana saya nak buat je. Saya kena tanggalkan dulu. Okey. Boleh cikgu. Kita pakai. Jadi murid-murid di rumah. Kita boleh gunakan bahan ini untuk bercerita. Ataupun kita boleh gunakan bahan ini untuk menyanyikan lagu. Macam bunga matahari tadi. Iya. Kita menyanyikan lagu bunga matahari sambil kita pakai skah bunga matahari. Bunga matahari. Jangan lupa untuk mencari lagu bunga matahari. Bunga matahari sangat cantik di halaman rumahku. Kau balik. Kita diamahin. Bunga matahari sangat cantik di halaman rumahku. Okey cikgu. Kita dah berada di ruangan yang terakhir dah cikgu. Kita dah nak sampai Pupujung. Dah kelas kita pada hari ini. Sekejap je. Sekejap je cikgu. Ini ialah kraft yang kita lakukan bersama-sama tadi. Okey. Saya ingin bertanya kepada cikgu. Apakah rumusan daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Baiklah Mira. Pada hari ini kita telah belajar pelbagai jenis bunga. Yang terdapat di Malaysia. Kita belajar tentang apa tadi? Bunga kebangsaan kita bunga apa? Bunga kebangsaan bunga raya. Ya betul bunga raya. Dan bunga yang terbesar tadi bunga apa? Bunga terbesar? Adakah bunga matahari ini cikgu? Tidak, tidak. Tetapi bunga pagma. Betul. Bunga pagma atau dikenali sebagai bunga... Reflecia. Betul. Jadi kita ada pelbagai jenis bunga di taman kita. Dan kita juga ada pelbagai jenis nama bunga. Jadi kita dah belajar macam-macamlah jenis nama bunga tadi. Bunga telang boleh buat apa? Bunga telang boleh buat nasi kerabu cikgu. Nasi kerabu. Warna apa? Warna biru. Pandai mirah. Kita boleh buat air apa tadi? Kita boleh buat air sirap. Sirap rozel daripada bunga? Bunga rozel. Bunga rozel. Dan kita boleh buat air teh? Air teh kristantimum. Betul. Air teh kristantimum daripada bunga kristantimum. Betul. Dan kita juga pelajari tentang bunga-bunga yang lain juga. Itu bukan bunga yang ada di Malaysia sahaja tau. Kita ada pelbagai jenis bunga lagi. Banyak. Kita ada bunga kertas. Kita ada bunga macam-macam lah. Di taman-taman rumah. Mak pun ada. Jadi adik-adik boleh bertanya kepada ibu di rumah. Bunga apa yang ada dekat ruang rumah? Jangan sekadar tengok sahaja bunga tu tapi tak tahu nama dia. Betul. Tunggi kan? Betul tu cikgu. Jadi selepas ini murid-murid boleh cuba pelajari jenis bunga yang ada di rumah. Jadi macam kita ni kita pakai apa ni? Kalau macam kita ni kita ada bunga matahari. Tapi kat rumah saya tak ada cikgu pokok bunga matahari. Tu rumah saya pun tak ada Mira. Tak apa lepas ni kita tanam sama-sama cikgu kan. Pokok bunga matahari yang warna kuning cantik pokok tu. Okey. Tadi cikgu sebut juga kalau di halaman rumah kita. Surah semestinya kat rumah kita pun pasal ada taman bunga. Tak kira lah besar ataupun kecil. Mesti ada bunga yang kita tanam kan cikgu. Sebab bunga-bunga ni pun memberi orang kata ketenangan kepada kita. Bila kita pandang sejuk mata kita tengok kan. Ya. Dia juga memberikan suasana yang sangat indah. Kalau rumah kita ada taman, ada kebun bunga. Kita boleh tengok petang-petang. Betul. Pagi-pagi segar. Jadi dia menjadi halwa mata. Ya. Okey. Cikgu tadi kita dah lakukan banyak aktiviti-aktiviti bersama. Saya kira pastinya murid-murid ataupun adik-adik yang sedang menonton sekarang ni pun nak lakukan juga aktiviti bersama dengan kita di studio ini. Ada QR kod untuk mereka imbas di kaca TV cikgu. Ya betul. Di manakah QR kod disebut? Murid-murid di rumah boleh imbas soal kod dan jawab soalan kuis yang telah cikgu sediakan. Semuanya berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Itu dia. Dia skrin TV. Jadi imbas cepat-cepat kita boleh lakukan aktiviti bersama-sama. Dan di hujung siaran ni cikgu kita nak nyanyi sikit lah cikgu. Lagu bunga matahari. Kita dah pakai skaf bunga matahari ni pun cikgu dah pakai juga dah. Cikgu nyanyi boleh? Kita nyanyi sama-sama lah. Boleh. Jom kita nyanyi sama-sama lagu bunga matahari. Bunga matahari sangat cantik kembang di waktu pagi. Daun yang hijau, bunga yang kuning, memikap kembang lalu. Bunga matahari sangat cantik. Di halaman rumahku. Darilah pagi hingga ke petang. Tak jemukmu memandang. Bunga matahari sangat cantik. Bunga matahari sangat cantik. Di halaman rumahku. Darilah pagi hingga ke petang. Tak jemukmu memandang. Bunga matahari sangat cantik. Bunga matahari sangat cantik. Bunga boleh buat minuman. Bunga boleh buat wangi. Boleh buat wangi. Betul. Itu antara kepentingan-kepentingan bunga. Jadi kita kenalah hargai bunga yang mana ada bunga dekat taman rumah tu. Jagalah sebaik mungkin. Siram pokok bunga jatuh. Siram pokok bunga. Tapi janganlah siram banyak sangat. Hari-hari siram nanti layu pula. Betul. Bunga memerlukan keperluan air untuk dia hidup. Jadi kita boleh siram dia pada waktu pagi dan juga petang. Baik, betul-betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Terima kasih juga, Mira. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan yang menonton Segega Perhujungnya. Teruskan menonton Didik TV KPM. Cikgu, hari satu rahsia terbesar ini. Esok akan ada satu pembaharuan yang sangat luar biasa. Ataupun satu pembaharuan yang lain di Didik TV KPM. Agak-agak apalah pembaharuan itu kan? Apa itu, Mira? Kalau nak tahu, teruskan menonton Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati